One Pride Arena One Pride Arena Dan sang penantan di sudut merah From independent Muay Thai and Boss Kickboxing Fighter kelahiran kota Bandung 36 tahun 172 cm Dengan disiplin Muay Thai dan Boxing The Black Rider This is Alex Karno Juri satu pada malam hari ini Antoni Juri dua David Graff Juri tiga Mustadi Dewan juri Bung Max Metino Dan Bung Linson Siman Juncak Sementara wasit David Slum Fighters selamat bertanggung Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindung diri kalian Dan bermain sportif Touch glove Kembali sudut Juri satu Juri dua Juri tiga Dewan juri Timekeeper Partai pilihan lightweight Antara Alex Karno melawan Jafar Bayhaki Silahkan Bung Ram dan Bung Fransi Baik pemirsa sport-bukan Jafar langsung dengan low kick-nya Tidak menunggu lama Untuk melancarkan fukulan pendangan pertamanya Nampak Jafar lebih lincah dibandingkan Cannon Tendangan Cannonnya dikeluarkan Masih meleset Meriam Tapi harus kena sasaran juga ya Bung Fransi Betul Dan Sudah mendarat Di counter dengan Sniking yang bagus sekali Bagus sekali Sangat agresif sekali Anak muda dari berita ini kita lihat Dari bantar angin Dari bantar angin Dari beradu tendang Tendangan nampaknya Bung Ram Beradu tendangan Dia tidak mau Dia bilang Ayo Mari Anda mau tendang Mari saya tendang juga Tidak gentar Jafar tidak gentar Oh Dihat Bukulannya mendarat Bukulannya mendarat Di dagu Dan Dan Alex sudah jatuh Menjatuhkan Cannon Kita lihat Mampukah Cannon kembali berdiri Cannon sudah bisa Kembali berdiri Tapi Masih belum lepas ya Ini seperti yang Dan sudah bisa berdiri Seperti Cannon Dengan Mampuannya Dia masih berusaha Melepaskan diri ya Sudah lepas Sudah lepas Kembali ke posisi stand up Dan kita lihat Coba Keduanya Oh Loke Dan dibalas dengan pukulan Sudah diujani pukulan lagi Dari Jafar Luar biasa Serangan dari Jafar Dan terus Keras sekali Bung Bram Jafar terus Menendak Menekan dengan pukulan-pukulannya Dia sepertinya sudah Meng counter Low kicknya ya Meng counter Tendangan Tendangan kaki arah kakinya Dengan pukulan-pukulan Nampak Kita lihat Kita lihat Pukulan keras dari Jafar Menjatuhkan Alex Cannon Mampukah kali ini Menjatuhkan Alex Sekali lagi Dan kelihatan Alex Sudah mulai terlelah Mulutnya sudah Dan kita lihat Jafar juga sudah Mulai terlelah Jafar juga mulai Lelah Oh bomb Power bomb Di sini Aduh Terus Bagus sekali Dan menjauh Alex Luar biasa Serangan Kangan dari Jafar Dan terjatuh Apakah ini terjatuh Karena kehilangan Keseimbangan Padahal dia Tadi kalau dia tidak jatuh Itu sudah Mendarat telak Sayang dia jatuh Memang pukulan-pukulan Dari Jafar ini Banyak yang telak Sehingga menghilangkan Keseimbangan dari Alex Cannon Dan menghilangkan Geledek dari kakinya Betul sekali Lama-lama Cannonnya juga jadi Mampak Seperti saya bilang Amunisi Amunisi itu Jangan cuma bom yang dibawa Tapi peluru-peluru Kecil juga harus ada Karena bom hanya bisa Dikuangkan sekali-sekali Dan sepertinya Alex Cannon ini Sesuai dengan namanya Hanya melempar Cannon terus saja ya Meriam-meriam Oh dan lepas Pass guard yang cepat sekali Dan kembali posisi mount Dibalikan Oh justru dibalikan oleh Alex Kangan luru luar biasa Bagus sekali Nampaknya itu jebakan Batman Oh dibalikan lagi Oh dan dibalikan kembali Dari Jafar Mencoba melakukan Ambar triangle Oh di guard passing Guard passing lagi Berhasil dilewati Disini kita lihat Alex mencoba membelakangi Ini berbahaya sekali Membelakangi seorang Jujitsu fighter Dan justru malah memberikan Punggungnya ya Iya kita lihat Kembali ke mount Dan bisa kepas Ke mount Mount position Bahaya sekali Posisi terbuka Ground and pump Submission Semua bisa dilakukan dari sini Telak ke arah perut Dan lihat Sudah di kontrol tangannya Dan dilempak Dilancarkan beberapa pukulan Dan cukup tenang sekali Kita lihat Jafar Mencoba mengontrol tangan lawan Melakukan Oh Skrusifix Oh bagus Barbahaya sekali Dan masuk ke posisi Rearney kecok Sudah sangat dalam Nampaknya Kita lihat Pinggul sudara Pinggang sudara Tadani tetap Jafar Bayhaki Memenangkan pertandingan Perdananya Dengan Rearney kecok Di ronde pertama Luar biasa Debut dari seorang Jafar Bayhaki Kita lihat Pelatih Harmu Dianto Pelatih legendaris Bantar Angin Dan Mas Har Mas Hari juga Pelatih legendaris Dari Bantar Angin Yang mencetak seorang Juara welter kita Rudy Gunawan Rudy Gunawan Tapi memang Tapi memang Saat namanya Camp itu Bantar Angin Sudah memang Sudah terkenal Dari dahulu Ya Bung Pransino Ya saya juga Dulunya berasal dari Bantar Angin Jadi memang Memang pencetak Juara Ini memang Camp ini Terima kasih Baiklah pecinta World Pride Akhirnya wasit David Strum Memperhentikan pertandingan Di ronde pertama Menit keempat Tentu saja dengan kemenangan Tap out Menggunakan teknik rear naked choke Dari sudut Biro Jafar Bihaki Oke Jafar pertarungan yang luar biasa Anda memiliki kondisi fisik Yang cukup prima sehingga Mampu mengalahkan Alex Cannon Di ronde pertama Persiapan apa saja yang sudah Anda lakukan Baik saya Satu hari latihan Tiga kali Pagi siang malam Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung saya Pada orang tua saya Dan jangan lupa pada pengurus besar Jawa Jafar Jaffer Bayhaki Congratulations